Halo guys, kembali lagi dari TOTETREGOWING kita akan belajar atau desplosion 360 derajat eh derajat eh derajat ya guys oke kita mulai dari gambar 3 dimensi untuk sederhana bagian pemula ya guys disini sudah ada gambar contohnya tidak asing ya guys sebelum yang belum punya gambar seperti ini boleh ke Facebook ya saya sudah kasih di Facebook di grup Facebook di nama Facebooknya TOTETREGOWING ya guys ya ini foto-foto latihannya sudah disitu semua ya tinggal cari saja disitu oke kita langsung saja mulai tinggal kita pilih bagian tampilannya kita pilih yang bagian exit ya guys ya kalau sudah exit ini langsung kita oke tampilan menjadi seperti ini tinggal kita langsung saja kita bikin kotak ya nah disini kita bikin kotaknya mulai dari tengah kita pilih disini terus bagiannya center nah seperti ini kalau sudah seperti ini baru tinggal kita lihat ukurannya disini ukurannya sekitar 64 sama 88 nah disini 64 nah disini 88 nah kalau sudah seperti ini tinggal langsung finish saja tinggal kita taikin ke atas gunakan extreme tinggal kita lihat ukurannya ukuran ke atasnya sekitar ukuran berapa 75 ya guys ya ini 75 nah sebelumnya kalau sudah seperti ini langsung lanjut lagi kita bikin soakan seperti ini yang bagian ininya soalnya kenapa posisinya ini kan yang 64 itu disini jadi kita bikinnya disini nah kita langsung saja klik disini seperti nge-block baru ke tampilan lagi nah kalau sudah seperti ini baru tinggal kita bikin lagi mulai dari segi empatnya mulai dari sudut seperti ini baru kita ukur dari jarak kesini sekitar 15 enter nah kalau sudah seperti ini tinggal kita naikinnya ke atas berapa sekitar 38 enter nah kalau sudah seperti ini tinggal kita finish lagi baru tinggal ke atas lagi nah disini kita gunakan kalau disini kan maju ya nah tinggal kita ke belakang nah cara ke belakang gimana disini kita lihat dulu 25 jadi gunakan disini minus kita block dulu ini kita tulis dulu minusnya baru langsung ke itu 25 nah baru seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita oke aja nah hasilnya kita gunakan robit biar kelihatan rapi dikit nah tampaknya kalau oke seperti ini tinggal kita lanjut lagi kita bagian yang bagian atas dulu lah biar enak yang ininya tinggal pilih disini baru tinggal kita tapilan kecap lagi kita gunakan segi empat yang dari mulai dari sudut seperti ini kita bikin dua nah kalau sudah seperti ini kita lihat ukuran-ukuran dari sini itu sekitar 15 lagi sama terus dari jarak kesininya berapa sekitar dari jarak kesininya sekitar 35an 35 nah kalau sudah seperti ini tinggal ukuran kesininya berapa lebarnya lebarnya ya lebarnya sininya sekitar 73 ada tiga enter nah kalau sudah seperti ini tinggal yang bagian apalagi dari jarak kesininya itu sekitar 20 berapa ini 20 ya 20 oke nah kalau yang ini tidak usah diukur ya soalnya sudah ada 73 nya jadi kita tinggal terima saja kita langsung finish saja kita extra lagi kita gunakan namanya minus lagi disini kedalaman sekitar 15 juga 15 tinggal kita klik aja disini minus 15 enter hasilnya seperti ini baru tinggal kita ke sampingnya lagi tinggal kita extra lagi eh sorry ini bisa langsung ke kalau dikurang ya guys ya tinggal kita bagian ininya lagi ya secawakannya lagi kita gunakan segi 4 dari mulai dari sudut nah kita ukur dari sini itu sekitar 15 15 bukan eh 20 sorry guys 20 terus lebarnya berapa 38 nah kalau sudah seperti ini tinggal ke langsung finish saja kita extra lagi kita gunakan minus lagi disini kita akan perhitungan nah perhitungan gimana lebar dari sini itu sekitar 64 64 dikurangi 51 jadi sisanya berapa 13 ya guys enter eh sorry enggak pakai minus kita lanjut lagi kita minus 13 enter hasilnya seperti ini ya guys nah kalau sudah seperti ini kita hasilnya biar rada rapi dikit lah gambar hasilnya 3 dimensinya kita gunakan radar kita desain radar nah disini kita akan memilih tampilan warnanya dulu kita tampilan warna kita gunakan mana nih nah disini kita metal melt masih metal ammonium kita gunakan yang warna putih-putih aja biar enak yang ini yang mana oke ininya belum di okein kita okein dulu atau ini juga boleh nah disini kita akan coba ininya di klik settingnya setting ladernya disini kita look in disininya rada putih dikit biar ada hasilnya biar jernih nah disini kita gunakan yang ini belum selesai radernya belum selesai kasih proses segini doang udah lama ya guys ya radernya udah udah mulai rapi ini ya ini bisa langsung disudutin kesini bisa ya langsung dipulin bisa tergantung kuat spek laptopnya disini juga sepak laptop udah mulai lambat seperti ini nah itu dia ya guys ya cara latihan buat gambar 2 3 dimensi di atau desk 360 untuk teknik mesin untuk pelajaran apa aja lah hebatnya semoga mempahat video tutorialnya semoga mempahat ilmunya saya juga masih belajar kalau ada kesalahan silahkan komentar atau apa-apa silahkan untuk berbagi ilmu juga mempemasukkannya dari kalian semuanya untuk bagian senior-senior dari teknik drawing atau teknik mesin dan sipilat dan lain-lainnya sampai jumpa kembali guys selamat menikmati